Tidak ada yang gratis dalam politik. Begitu ada gium yang kerap disematkan untuk dunia politik yang transaksional. Segala cara akan dilakukan untuk meraih kekuasaan politik. Politik transaksional pun tak terhindarkan, bahkan jadi budaya politik termasuk di Indonesia. Segala cara akan dilakukan politisi untuk mewujudkan ambisinya, baik sebagai kepala daerah maupun sebagai anggota dewan. Menurut politikus Partai Solidaritas Indonesia PSI Rian Ernest, praktik politik transaksional di Indonesia masih kuat. Tidak heran jika kemudian ramai fenomena politisasi bansos COVID-19, karena memang tidak ada yang gratis dalam politik. Ia merasakan betul bagaimana praktik politik transaksional itu, baik saat maju sebagai anggota dewan, maupun kini ketika merintis jalan menjadi calon wali kota Batam lewat jalur independen. Rian Ernest menyebut, politisasi bansos COVID-19 itu tak lebih sebagai politik gentong sapi.